Terima kasih Banyak juga nih kalian yang nanya-nanya kayak gitu Ini tanggap kalian bertanya sesuatu yang kalian gak paham Jadi Traik itu Misal Kamu Rumahmu Perusahaanmu atau domisilinya di Di Kudus misalnya Di Kudus Kamu gak bisa bikin Solo Jakarta gitu Paham gak? Jadi Platka Gak bisa ngajuin traik Solo Jakarta Kan Kudus gak dilewatin Solo Jakarta Makanya Kenapa kok plat nomernya P.W.Arianto itu Bih semua gitu Karena Akta domisili perusahaannya kan tangerang Makanya traik kita itu bacanya Jangan Kudus Jakarta Di balik Kamu bacanya kebalik Jakarta Kudus Jakarta Solo Jakarta Bonogiri Jakarta Jogja Jakarta Malang Jakarta Madura Itu traiknya P.W.Arianto Jadi Gak bisa P.W.Arianto Buka Surabaya-Bandung Kan OD-nya Jakarta Paham ya Kecuali nanti Kalau kantorku yang diboyalalin udah jadi Kita bikin kayak di Kudus Ntar akan jadi PT Cabang namanya Nah itu disitu nanti kita bisa ngajuin plat nomor Dari situ baru bisa main makan Saya terharu Ada anak-anak dari Jogja ke Kudus naik truk Oh iya, aku kasih kaos tuh Kaos yang dipakai dia, aku kasih Kaos yang dipakai dia Berarti pajaknya muter di daerah Jakarta Ya pajak mah muter di daerah Jakarta Muter daerah Kudus sama aja Masuknya juga ke negara juga kan Kan emang pajak atau domisi perusahaannya di Jakarta Kita ngerintis usaha ini dari tahun 90an di Jakarta Bukan di Kudus Kenapa? Kamu mau ngatain pajak gak punya kontribusi Sama Kudus Diketawain orang Kudus Pak Haji salah satu orang yang paling berkontribusi di Kudus Kapan buka Sumatera mas? Enggak lah mas Temenku yang punya Sumatera-Sumatera Jalannya seberapa sih mas? Kita di Kudus Gak perlu ngambil periuk nasi mereka 023 tiap mutik mas Oh siap kenapa haji batuk wajib Maksudnya? Bantuk? Endalu mas Salam kenal mas dari Tegal Waalaikumsalam Tarif tol trans jawa berapa? Aduh gue gak tau deh Naiknya kemarin tuh total 1 PP hampir 200 ribu Gila Gue bayar etol doang 1 bulan 1,5 M kurang lebih 1 bulan Enggak deng Bagi dua deng 800an Kan itu PP ya PP berarti kan per hari Kalau 1 PP 1 juta 600 Sekali Ya bener 800 jutaan Satu Satu bulan buat bayar etol doang Aish Tidurnya jam berapa mas? Aku tidurnya paling 2 jam 3 jam aja Setiap hari aku Ini udah berdua bulan tahun Tangkepannya Kalau ada kerubis yang balap-balapan Ya ditegur lah Tegur gak bisa jewer Jewer gak bisa tempelen aja Bawa nyawa manusia Aku usah main kayak bawa nyawa cabai Cabai gak ada nyawanya ya Salam dari Boyolali mas Deket kantor Haryanta yang baru Oh siap mas Dua tiga sudah Belum jadi Ini gue ngetes mata ini sambil Pipanya disemut mas Dua tiga apa sudah proses perbaikan Sudah Kenapa lu nanyain kapan jadinya Lu kira Roro Jonggrang Eh Roro Jonggrang Siapa? Yang bikin candi prambanan tuh siapa? Candi sebu Minacingu Eh Ya itulah Semalaman jadi Mas Roro lagi arah kemana ke Solo Ngantuk bener mas Enggak Menikmati Perjalanan Sama kalian Kalau panitanku yang paling bagus Yang paling bagus Tiwis Ajarin siap Gue tuh kalau kalian bilang kayak gitu malu Bandung Bodowoso mas Oh iya itu pokoknya itulah Bandung Bodowoso ya Lu kira Bandung Bodowoso Bikin candi prambanan semalaman Jadi Mas info SRS lagi Mas enak Merci lah Merci lah Kalau buat jarak deket Tapi kalau buat jarak jauh Udah eman Ini kilometer udah 47.000 Belum ada setahun ya Mobil ini Belum ada setahun ya GLS 2,4M Kilometernya Baru 6 bulan Udah 47.000 Kapan ketemu sama Mbak Apri lagi mas Lucu Iya Kangen gue juga Mainyon nih Ntar mau malem Mau janjian sama Mainyon sih Tungguan gak ngudut mas Lagi banyak truk Gue mau buka jendela Apa ininya Rapot Ini kayaknya GLS Paling gondrong Kayaknya gini Orang punya mobil-mobil mewah ya Gue liatin Kilometernya masih ribuan Ratusan Ratusan Ribuan Kadang mau bawa ke Jawa aja Di towing ya Gue mah kagak Ngapain Mas buat kiriman paket profesional Oh iya Pengen banget Udah lagi proses kita makannya Aku besok Ini Mau rapat juga Bahas soal itu juga Mas ngeliatan TI10 Pengen banget Pengen banget Cuman kalo gak ngebet Kayaknya Nonton TI Kalo gak ngebet Itu ibarat makan Abis makan gak ngerokok Gitu rasanya Mohon gue bos rian Jogi Lokasi mas Lokasi di jalan Lokasi Mas Yoyo Sudah Yoyo Udah Yoyo masih Aspriku dong Masih asisten pribadi Kurusan kerjaan Aku punya Aspri dua Di timur dan di barat Di timur Yoyo Di barat Haji Yang untuk handle Aku masalah kerjaan Kalo untuk kebutuhan sehari-hari Mas Didi Mas Priku Mas Priku berarti tiga Aku punya asisten pribadi tiga Yoyo aku tanem di Solo Karena Biar aku gak terlalu sering Moving-moving Jadi Tanem disana Mas Rian gak punya Pengen punya Cooler satu Mas ya ada Salam Sistem kerja di Peo Arianto Gimana mas Sama aja Peo-peo lain Kejem disini mah Jangan lamar di Arianto Jangan Kejem Beneran Udah gak bisa Milih jalur Gak bisa Milih batangan Ya kan Kerjanya naiknya Susah Ngantri Mau berangkat Kadang kalo masih Anak-anak baru Gini setahun Belum tentu punya batangan Tapi gak banyak aja Orang yang mau kerja disini Entah lah Bawor Bawor Gak enak Bawor Asli Gue kemarin udah nyobain Tetep musanking Pokoknya Kalo udah ngerasain Musanking Durens Indonesia Udah gak ada yang enak